Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Hai Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Soeperdana Bung Salud di News TV Online Channel Timur Terpercaya Menjalan pemilihan umum 2024, sejumlah partai baru mulai bermunculan Tentunya hal ini melahirkan spekulatif dan narasis kritis dari berbagai kalangan Tidak-tidak kecuali dari kalangan pengamat, politisi, dan para premisi Tema kita malam hari ini adalah Menakar peluang partai baru penilu 2024 Dan di studio kami undang dan telah hadir tiga narasumber yang luar biasa Kapasitas mereka tidak bisa diragukan lagi Yaitu dari unsur partai yang diwakili oleh ketua partai Masyumi Assalamualaikum Pak Salim Halik Waalaikumsalam Dan untuk partai umat sendiri dihadiri langsung oleh Pak Sekretaris Pak Kasman Assalamualaikum Dan tidak lengkap jika Tidak dihadiri oleh seorang pengamat dan ketuturan Alhamdulillah Salah satu pakar politik dan komunikasi Universitas Muhammadiyah Pak Dr. Helmin Al-Hadar Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya ucapkan terima kasih Selamat datang di ruang podcast dan studio News TV Nah ini yang harus dijawab oleh partai baru Khususnya partai umat dan partai Masyumi Apalagi partai Masyumi ini kan Termasuk partai yang cukup berpengalaman di RMI Perluan Empat puluhan juga ya Luar biasa berarti termasuk sudah senior banget Untuk itu kami langsung saja ke Pak Ketua Masyumi Sudah sejauh manakah kesiapan untuk Khususnya partai Masyumi untuk menghadapi Pemilihan umum berpengalaman Baik terima kasih Saat ini partai Masyumi Khususnya di Maluku Utara Maluku Utara Alhamdulillah kita sudah melakukan Atau membangun komunikasi dan konsolidasi Kebawah ya Dimana kita akan Mengikuti Kebetulan-kebetulan yang berlaku Antara lain yang berlaku dengan 75% Keurusan harus berada di Ingkat keupatan kota Dan Alhamdulillah Partai Masyumi Maluku Utara Sudah 80% Jadi sudah melewati Ambang batas Sudah siap untuk Kita sudah siap Dan Alhamdulillah juga di tingkat Kecamatan Juga Persyaratan 50% Kita sudah Ya menjikati 50% Jadi sudah lewat Ambang batas 50% Itu Kita sudah Kita ke Partai Umat Sedangnya sudah Memang dipercayakan Untuk Perkembangan Di dalam Kemudian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nani dari Partai Umat Maluku Utara Adalah Merupakan Partai Baru Untuk Partai Umat itu Sudah diiskakan Minkumham Ketika diiskakan Minkumham Kami Partai Umat Diulai bergerak Terutama struktur Di 10 kabupaten Kota itu Sudah terpunyi semua Bahkan tingkat Cabang pun Untuk itu Kami yang ada sekarang Kerja tugas kami sekarang ini Adalah Mencapai target Sesuai dengan DPP Intrusikan Yaitu Mengumpulkan KTP DPP sebagai standar Nolosnya Partai Untuk KTN Sasi dan KTP ini Kami dari Partai Umat Sudah 80% Siap Jadi DPP Memberikan Jatah Maluku Utara Itu sesuai dengan Jumlah penduduk Maluku Utara itu 1 juta Sekian Itu jatah Partai Umat itu 1.900 Sekian Dari 10 kabupaten Kota Dari 10 kabupaten Itu mereka Mempunyai jatah-jatah Saya Contohkan Ternate Itu mempunyai jatah 359 Harus Mengumpulkan KTP Sebanyak itu Dan itu Nantinya Diverifikasi Di KPU nanti Dan itu Kami sudah siap Sudah 80% Data yang sudah masuk Di wilayah Nantinya KTP ini Ketika 100% Kami Kirim ke DPP Dan DPP DPP memberikan Simulasi Simulasi Apa Verifikasi 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 Kemudian DPP Mengatakan Memenuhi syarat Baru Masuk ke KPU Itu standarnya Berarti Partai Umat Itu basis Datanya Beginal ya Digital Digital Sudah berapa kabupaten Kota Untuk kabupaten Kota Sudah 100% 10 kabupaten Kota Sudah Sudah terpenuhi Pengurusannya itu Bahkan Sampai hari ini Kami berpacu Dalam Kerja keras Untuk Mengejar itu Dan Beberapa hari lalu Surah dari DPP Menginduksikan Kepada Seluruh DPW Dan DPP Seluruh Indonesia Untuk Pencindikan Dini Jadi kami Sudah siap Persoalan Partai Umat Untuk Partai Masumi Sendiri Pak Haji Saya Tidak Publik Melihat bahwa Pak Haji Itu identif Dengan Partai Petiga Jadi otomatis Bahwa Ini juga Partai Masumi Dalam Dalam Arti Kedua Harus Bekerja Keras Juga Karena Segmen Pemilih Dan Basis Basis Pemilih Kan otomatis Dalam lingkup Yang sama Jadi mungkin Ada trik-trik Untuk bagaimana Apakah Ada pola Baru Sehingga Tidak menghadapkan Pasar Pemilih Yang sama Dengan Petiga Tanggapan Pak Haji Memang Benar saya Sebelumnya Memang Dari Petiga Dan Sekarang ini Sebenarnya Dia Luar jauh Kalau dia Dari akar sejarah Sebenarnya Petiga ini Asal-usul Asal-usulnya Dari Masumi Bahkan Beberapa Partai-partai Islam Yang ada Di Indonesia Ini Yang Juga Sebenarnya Asal-usulnya Dan mereka Dapat suara Jadi Kalau mereka-mereka Saja bisa Dapat suara Sekarang ini Kalau Masumi itu Tampil dengan Nama Masuminya Saya kira Juga memang Sekarang bagaimana Anda meyakinkan Publik Bahwa Masumi itu Layak untuk Dikun Ya Kita Melihat Bahwa Kondisi Dinamika Politik Masional Sekarang ini Banyak Hal yang Sebenarnya Mengecewakan Raya Sehingga Hampir Rata-rata Terjadi Distras Terhadap Penguasa Maupun Terutama Partai-partai Politik Makan Dan Politisi Politis Yang Ada Sekarang Nah Disini Kita Akan Bagi Partai Masumi Bahwa Ada Nilai-nilai Yang Kita Ingin Menemukan Kembali Bagaimana Perjuangan Toko-toko Masumi Dulu Dan Perilaku Politik Mereka Yang Begitu Bagus Yang Itu Yang Mungkin Kita Bisa Kita Bisa Tawarkan Sehingga Bukan Politik Saling Kasak Kusuh Dan Politik Saling Orang Istilah Di Ternate Saling Jauh Daripada Itu Masumi Ingin Sebuah Tiga Komitik Yang Berakhlat Luar biasa Saya Bikin Yang Sama Juga Kepada Partai Umat Karena Partai Umat Merupakan Perkecahan Dari Pandu Bagaimana Anda Sebagai Pengusaha Untuk Menyukurkan Kudus Agar Bagaimana Ketika Kita Sudah Expansi Pertua Baru Bantu Kemudian Pendukung Yang Tadinya Suruh Dipelihara Di Partai Sebelah Bisa Kembali Atau Partai Umat Baik Ini Menurut Kami Dari Partai Umat Malah Ini Lebih Bagus Dalam Arti Pecahannya Pecahan Persoalan Pecahan Ini Kenapa Pecahan Karena Partai Aman Nasional Itu Adalah Dikagas oleh Amin Rais Tapi Tidak Dipercayakan Lagi Amin Rais Tidak Percayakan Lagi Artinya Programnya Bagus Tapi Pelaksananya Itu Tidak Bagus Orang Orangnya Itu Tidak Bagus Justru Itu Amin Rais Memberankan Diri Untuk Mengerikan Partai Baru Nah Untuk Partai Partai Umat Ini Di Kalangan Khususnya Di Lapangan Kamu Melihat Berapa Banyak Apa Pengurus Pengurus Partai PAN Itu Keluar Dan Itu Bergabung Ke Kita PAN Pengurus Pengurus Yang loyal Terhadap Peminerasi Itu Semua Partai Umat Jadi Ada Harapan Disitu Bahkan Kalau Kita Lihat Di Apa Berita Maupun Di Lapangan Itu Bahkan Masa Muhammad Dua Banyak Dibandingkan Kalau Masa Muhammad Dua Dikipan Tapi Ini Lebih Banyak Pertai Umat Terus Saya Bertanya Kepada Masyarakat Kadangkala Masyarakat Ini Sering Mengatakan Mengeluh Hidup Ini Dalam Arti Mengeluh Tentang Memilih Pemimpin Nya Mengeluh Tentang Memilih Partainya Yang Salah Justru Itu Kehadiran Partai Umat Itulah Merupakan Pilihan Bagi Mereka Ya Begitu Pak Doktor Sebagai Pengelaman Politik Dan Menarik 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 Tadi Kan Sudah Dihilaskan Dua Bapak Itu Bahwa Saya Pesan Partai Umat Menyusung Sejarah Diharaskan Dengan Sejarah Masa Lalunya Kita Tahu Partai Umat Ini Masa Mas 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 dan kemudian dihubarkan tahun 60 dianggap merongrong merindangan Soekarno atau kekertibatannya dianggap beberapa tokonya terlihat dalam bergeri begitu juga dengan arti umat dari PAN kemudian kecah-kecah kita tahu Amin Baiz memang dari awal Amin Baiz coba menurunkan PAN misal nasionalis seni kemudian warna Amin Baiz belakangan sudah lebih berkesan untuk hijau hijau nya akhirnya terjadi untuk di dalam tidak seirama lagi dengan kelompok-kelompok kelompok nasionalis PAN nah kalau saya lihat sejarah sejak reformasi kalau tidak bahwa partai-partai islam ini kan suaranya itu itu saja artinya KKB Pahamin ke-3 BKS itu tidak banyak beranjak dari Pahamin hanya saya mati dari tahun 1999 sekarang 6% dan awalnya 7% 9% sampai sekarang ini tergerakannya berarti Pak Doktor isu ideologi tidak relevan lagi sebagai seorang sebagai partai tidak relevan lagi sebagai ideologi kalau untuk partainya sudah tidak terlalu untuk kurusan koalisi sudah sangat tipis antara ideologi dengan kepergian itu sudah sangat mungkin bagi masyarakat masyarakat itu bahwa ideologi masih ada lagi halim tidak bahwa masih ada kita lihat bahwa PDIP disana untuk super noise itu sangat nampan kemudian PKB dengan PIA NU masih ada masa-masa yang sangat menunjukkan mungkin PAN dibawa Amin Rais juga harus daging di bawah Amin Rais merupakan icon tidur PAN yang sangat besar tapi juga Muhammad juga tidak bisa diandalkan karena ada TKS ada gelora pandang gelora ini mungkin dari Risa berarti basis pemiliknya sama ya saya kira umat dengan 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 mas ini juga selalu selesai sama jadi selesai persis susah jadi dalam konteks ini saya pikir bahwa memang sebagai partai baru pendatang baru sangat membutuhkan kerja keras dan itu juga termasuk rakyat sekarang punya pendidikan politik juga jadi mungkin kemampuan dari para ya tokoh politik ini untuk jadi berkualitas untuk bisa bersaing dalam berarti harus menciptakan perbedaan baik dan kreativitas dan harus inovasi juga harus mengandalkan figur tertentu dengan sejarah masa lalu saya kira tidak terlalu mudah apalagi partai-partai yang lain ini kan sudah mafan minimal sudah sejak reformasi berarti sudah sekitar 20 tahun seksuali PSI dan yang masih perindo dan sebagainya tapi kalau untuk ini saya terutama ini saingannya yang paling berat PKS PKS PKB dan ketiga karena irisannya sama ya irisannya sama apalagi umat dengan dengan Masumi dengan PKS gelora itu saya kira dengan ketiga itu sangat ketat jadi saya berpikir bahwa kalau misalnya umat dengan bersama dengan 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 masuk ini masuk ke elektral threshold maka kemungkinan ketiga atau ketiga bisa jeblok dan kemudian PKS bisa mengalami penurunan atau karena suara ini bisa diperkirkan berarti pertarungannya di seputar-seputar itu aja seputar suara itu aja itu aja kalau PKD paling dia PKS ketiga itu dia akan untuk di malu putara mungkin agak khas karena ada semangat ini ikatan emosional jadi ini mungkin lebih banyak keterwakilan kelompok jadi orang memilih itu untuk keterwakilan kelompoknya ini sangat bergantung kepada bagaimana toko-toko politisi dua partai ini akan ikatan dengan fungsi itu yang dibawa untuk partai mas sendiri target untuk depanemen keusnya provinsi belum fungsi kita kerja target sesuai dengan kondisi ada sekarang makanya partai umat itu target setiap dapil itu satu dan dua jadi minimal mencapai fraksi satu fraksi itu membutuhkan kerja keras jadi itu kami yakin karena nantinya kami merekrut pencalekan untuk merekrut itu adalah toko-toko yang terbaik yang kami rekrut di samping internal dan external itu yang kami rekrut karena inti daripada memperon suara itu adalah kualitas manusia itu yang kami kejar justru itu DPP mengintruksikan pencalekan dini walaupun masih lama tapi partai umat sudah melaksanakan ini barangkali saya jadi saya mungkin sebelum masuk disitu saya tentang Masumi ini memang Masumi ini pada saat itu menjadi lawan berat bagi penguasa karena Masumi Pemuruh 55 itu sebagai pemenang jadi sama kursinya dengan PNI ya kan nah oleh karena itu memang ini menjadi hal yang ditetapi makanya ketika itu dinamikanya memang berada berapa yang sehingga walaupun alasan tanyaan pemberontakan itu kan kalau kita lihat perlawanan daerah-daerah itu sebenarnya persoalan ketidakadilan Jakarta dengan daerah tapi merupakan dokter untuk mencapai target pandemi tidak hanya sekedar mengandalkan sejarah saja tanggapan saya ingin meluruskan dulu ini sehingga itu diancam karena yang ancam Masumi harus membubarkan diri kalau tidak dibubarkan jadi sebelum itu dibubarkan Masumi malah lebih duluan membubarkan diri lalu anehnya kemudian sudah membubarkan diri pemerintah ikut membubarkan lagi seolah-olah sudah bubar tapi kemudian di masa itu ada gugatan secara konstitusi apakah mahkamah agung atau apa ada referensi yang saya ingat tapi sampai sekarang tidak ada produk hukum tentang itu saya kira itu hanya ini sebagai pengantar tapi kita sebenarnya bukan sekedar romantisme secara tetapi saya ingin membahas bahwa nilai-nilai perilaku politik mereka itu yang ingin kita wujudkan di tengah-tengah dinamika politik sekarang yang tidak terlalu banyak memberi harapan-harapan kepada masyarakat sehingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat yang hadap perilaku politik maupun politik itu sendiri bahkan kekuasaan distrust distrust nah sehingga kita ingin menawarkan gagasan-gagasan sehingga mana dulu terlupa nasib dengan mosin integralnya garis itu bermasalah ingin bagaimana bersatu disitulah kita ingin memberi sumbangsi pemikiran akhirnya menamakan dengan NKRI NKRI itu kan hasilnya berbeda dengan mosin integral masyarakat nah sekarang kita ingin bagaimana menarik suara tentu saja kita tidak bisa apalagi tadi omas-omas islam ketika itu menjadi sumber kekuatan ini sekarang ini tentu saja kita tidak sekedar mengharapkan itu tetapi sekarang telangan milenial ini juga cukup banyak ya tensi yang kita bisa garap nah itulah yang kita ini tapi saya kira maupun umat ya partai umat saya kira menurut saya ini adalah teman kita bermitra sebagai sesama yang masih ya kalau saya sih banyak jelas-jelas partai islam tapi ini partai ya masih bernuansa ya bernuansa islam kan kita bisa lihat dari anggaran dasarnya nah sehingga kita menjadi mitra kekuatan bagaimana kita bukan cuma sekitar apa egoisme kita partai bagaimana berapa suara untuk kepentingan kita ke mata-mata tapi kita melihat bahwa kita membangun sinergitas kolaborasi dalam rangka mungkin ke depan itu kita bisa berkoalisi ya kan nah bagaimana sekarang ini kita bicara tentang bagaimana membangun politik keumatan khususnya nah kita bicara tentang politik keumatan maka partai-partai islam ini kita lihat tadi kalau dari kita lihat apa dari pemilu pemilu ini kan sepertinya partai-partai islam ini suaranya makin hari makin menipi keperhatian menurang nah nah ini kan satu hal yang sangat yang menjadi hal yang jadi keperhatianan kita nah oleh karena itu kemunculan partai-partai baru ini saya kira ini menjadi hal yang menjadi tantangan baru dan bisa menarik bagi masyarakat yang tadi tanda putih sudah jadi setelah tadi nah persoalannya sekarang ini pada saat pemilu partai-partai yang ada ini partai-partai islam dan bermasih islamis yang bisa mencapai parlimen tersolat atau tidak 5 persen atau berapa persen ya kan nah 4 persen dan disitu akan kita mengukur bagaimana kekuatan rumah ini saya kira disitu sejauh ini Pak Doktor Pak Doktor melihat bahwa kegagalan dari partai-partai bahwa khususnya di pasar politik utara ya mereka kan bisa dikatakan bahwa gagal untuk menempatkan perwakilan mereka mereka di parlimen atau perwakilan mereka di DPRD Provinsi maupun kemb магi kg ini tanggapan apa-apa dokter seperti apa sehingga mereka menemui jalan gub-jalan seperti ini ya yang pertama mungkin menurut saya kemampuan membaca konteks sekarang ya artinya bahwa sekarang Sekarang, kalau kita lihat fenomena politisi sekarang ini yang top, yang lagi netren, politisi yang lebih pade, lebih populis Dan kita lihat kan, Anies waswedan misalnya, ya itu event huraunya naik terus Dan hal Anies di saat itu ketika mau ditadu dengan paham itu, Anies jauh Gak ada orang yang bisa membayangkan Anies bisa jadi mahal Ketika politisi Islam dianggap gagal dalam tanda peti Waktu itu kan Yusril yang coba mau tantang Ahok awalnya Yusril sudah coba untuk bersafari di kelurahan yang ada di Jakarta Tapi sepertinya tidak terlalu disambung Ya kan, SBE menurut Yusril, SBE yang tidak menepati jari Yang akhirnya Prabowo yang jelas-jelas bahwa Anies mendukungnya Joko Wih Prabowo harus mendukung Anies, karena tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan Ahok di saat itu Nah ini yang menurut saya, Anies ini unik Anies punya nilai 7 Ketika orang Islam tidak lagi kecewa terhadap orang tidak peduli Jadi mau Cina, mau apa gitu kan Mau agamanya yang berbeda Bahkan orang tidak peduli lagi Karena masyarakat juga gini Orang ingin kembaruan Nah ini yang saya harap Jadi memang Dan kita lihat Bulan bintang Yang ditukung oleh FPI Misalnya Bukan di 2019 Ya Tidak lolos Jadi kalau saya pikir Memang sekarang ada Hukumat sudah terbelah Ada pro Jokowi dan anti Jokowi Ya kan apakah Tapi saya Saya tidak percaya kalau isu Politik identitas ini Bisa laku Ya kan Orang di situ Kalau menurut saya orang yang malas Orang tidak belah dengan ini Orang lebih kepingin yang Rasulullah Islam yang lebih sejuk Dan menawarkan gagasan-gagasan baru Untuk Solusi persoalan bahasa yang sudah sangat primitif Nah untuk konteks energi utara ini Harusnya juga sama Kalau tidak ada yang baru Saya kira Susah Kita menantang orang yang mapan Punya uang Punya apartai besar Punya segalanya Nah kalau kita datang secara teori Menurut saya Kita hanya bisa mengalahkan orang kaya Kalau kita Punya Sesuatu yang mungkin Kalau tidak Ya tidak mungkin Ya kan Saya melawan Politisi yang Popularitasnya Besar Masukan uangnya besar Lalu saya datang Tantang Saya caleg Orang tidak Kenal saya Terus saya mau tantang Sehingga Kalau saya mau tantang Ya saya sudah harus itu Apa yang mungkin Saya mengalahkan itu Dp. badan pasar Dp. tinggi pasar Saya kurus Terus saya mau lawan bagaimana Berarti konsep dan pendekatannya Partai Baltos di Rubai Ya Ya mungkin Sudah ada Strategi Yang Saya bermaksud bahwa Ya kalau Apa Bahwa Gaya-gaya lama Buktinya Partai-partai Nasionalis Umur 1 Umur 2 Umur 3 Di 2019 Yang begitu Masyarakatnya Begitu Erbelah Partai Suaranya Enggak 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 Berarti Ada lain Apalagi kan Basis Pemilih ini Antara Partai Umur dan Partai Masyarakat Kirisannya sama Sama Kirisannya Dengan Partai Umur Ya kan Gelora Lagi datang Kan Masih ada lagi Disitu Masih berbeluang Untuk merebut Pasar Pemilih Di luar Misalnya Tidak terfokus pada Segmentasi agama Gimana Yang soalnya Segmentasi Iya Ini kan mereka asal terfokus Dalam Segmentasi pemilih Berindolikan agama kan Karena Konsep dan pendekatan itu Saya melihat bahwa Itu menjadi Ruang Pendekatan yang seksi Apakah mereka ini Fokus saja dalam Segmentasi yang tadi Yang saya katakan tadi Apakah mereka harus Membuka diri Dan mencari Terposan-terposan baru Dalam Pemilih yang Misalnya Tidak pernah dilakukan Nasionalis Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Mungkin Tidak mudah Karena sudah Ada Jarak Atau Bisa ada Terasanya Tetapi Ini kan politik Semuanya mungkin Semuanya mungkin Semuanya mungkin Jadi Yang paling penting disini Kerempuan Mengelola Kamu yakinkan Komunikasinya Komunikasinya penting Ini resep beras ini Pak Haji Bukannya kan kita lihat Orang Itu Belum Iya Yang kemiskin kan disini Sama lagi MK Ini Ini Menunjukkan bahwa Ikatan etnik Paling tidak Ikatan etnik lebih kuat Daripada agama Iya Ya kan Kalau enggak Berarti Karisma Daripada Tokoh-tokoh ini Yang mampu untuk Meyakinkan mereka Bisa Menyerah mereka Suara mereka Ini Apa Saya kira Kembali Kemampuan kita Untuk Untuk Berkomunikasi Ya Partai Umat Apakah Sebenarnya Sejauh mana Konsolidasi Untuk Kabupaten utara Persoalan konsolidasi ini Karena saya katakan tadi Partai Umat Itu sudah berkati keras Konsolidasi 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 ini sudah Terjangkau Di Provinsi Kabupaten Kota Khusus di Melokotara Tapi yang saya perlu Tanggapi sedikit Pak dokter tadi Kita perlu kita tahu bahwa Kenapa Kenapa Amin Rais Membentuk Partai ini Memang Seorang Amin Rais itu Ketika dikeluar dari PAN itu Bagaimana Men sedia membangun Partai baru Dengan mengganti Warna Kita Kita ini kan Merupakan tokopan Tokopan Yang saya pelajari Tentang hal Ihwal PAN dengan Partai baru ini Partai Umat Bagaimana Amin Rais Mengemas partai ini Agar menarik Menarik Menariknya dimana itu Pak Sek Ini makanya dia mengganti Teklain Yaitu Partai Umat adalah Melawan kejaliman Dan menegakkan keadilan Kalau PAN tidak Jadi Partai Umat itu adalah Partai yang Apa Diklain tadi itu Melawan kejaliman Dan menegakkan keadilan Melawan kejaliman Dan menegakkan keadilan Jadi segi apa saja Artinya Amin Rais Membentuk situasi yang ada ini Berapa banyak masyarakat Indonesia ini Sudah tidak percaya lagi Partai-partai Yang mana Justru itu Kejaliman yang terjadi dimana-mana Apabila suatu negara Partai yang berkuasa Kemudian pemerintahnya itu jalin Apalagi partai Partai yang berkuasa itu kejaliman Maka kejaliman itu akan terjadi dimana-mana Kejaliman masalah politik Kejaliman masalah ekonomi Kejaliman masalah pendidikan Bahkan kejaliman masalah Ke manusia Disinilah konsep Mamin Rais Membangun partai ini adalah Arti lain Melawan kejaliman Dan Menegakkan keadilan Untuk itu Partai umat itu Berasaskan Islam Rahmatan Alamin Artinya Maksud Berasaskan Partai Islam ini Partai apa Berasaskan Rahmatan Alamin ini Adalah nilai-nilai Islam Sebagai rahmat Bagi semua Untuk menegakkan Keadilan Mewujudkan Kemaslahatan Mewujudkan Kemaslahatan Alam semesta ini Sehingga Partai umat ketika Oleh sebab itu Ketika partai umat Berkuasa Maka saya yakin Pemerintah juga akan bersih Pemerintah kalau bersih Maka negara itu akan aman Dan tertib Kalau negara sudah tertib Maka hal-hal kita dapat Terjamin dengan baik Inilah dicanangkan oleh Alamin Rais Jadi saya Belajari Memang berjauh Mudah-mudahan Bagaimana Kecerdasan Masyarakat Untuk memilih partai Itu yang penting Kalau menurut saya Bagaimana Kecerdasan masyarakat Untuk memilih Pemimpin terutama Anggota Hal-hal inilah Nantinya partai Umat ini akan Turun di lapangan Pencerahan-pencerahan Pelutik Sehingga Kesedaran masyarakat Itu terduduk Terduduk ke Partai Umat ini Barangkali itu ya Saya kira Apa yang menceritakan Untuk umat sendiri Itu cukup menarik Tapi Apakah cukup Dengan tak lain Itu sebagai Pendekatan Pendekatan Untuk melalui Pemimpin terdiri menarik Ya itu kan Penimal Kalau kita berkaca Kepada masyarakat Masyarakat Sekarang ini kan Partai Umat Dan Ini resum jauh Ya Apa yang ini Untuk Masyarakat Saya kira bahwa Semua partai Paling tidak Dipandang oleh Masyarakat Bahwa Kalau janji Perubahan Janji-janji Kamis Jadi Selingkali Masyarakat Belum Sepanjang Belum ada Satu presiden Satu prestasi Yang Dilakukan Itu Sepertinya Kita akan Masih sangat sulit Karena Yang halaman Masyarakat Masyarakat kan Belajar Yang halaman Jadi memang Kembali Kita Sebagai Politisi Kita ini Bagaimana Jalanya Kita Mengulis Kemampuan Kita Untuk Kecewaan Apa Parfor-parfor Yang Gak ada Sekarang Tapi Siapa yang Menjadi Alternasi Itu Tidak mudah Kalau kita lihat Hasil purva Kan masih Itu-itu juga Artinya Tapi Partai-partai Yang masih Sama Nomor Satu Sampai Ampa Itu Cuma Dung Itu Satu Yang Dikurung Dua Dikanti Tiga Tiga Jadi Dua Jadi Memang Partai-partai Islam ini Akan Sangat berjuang Sangat keras Bukan Cuma Partai Umat Tapi Saya pikir Kehadiran Partai-partai Islam Yang Barunya Ancaman Bagi Pertiga Dan PKS Ya Kan Ya PKS Sudah PKS Ini Unik Dia Tidak Bergantung Nomor Tidak Dia Saya Lihat Partai Menarik Menarik Tidak Menarik Janjiman Sikit Tidak Lebih Tidak Menarik Jadi Tangan Ketua Mas Jadi Saya Begini Kita Memang Harus Bermana Lebih Dekat Dengan Masyarakat Fungsinya Disini Otomatis Kalau kita Dekat Masyarakat Kita Langsung Bukan Cuma Sekedar Ini Kita Langsung Dikontrol Masyarakat Jadi Apa Yang Kita Ucap Kenapa Yang Kita Lepukan Ini Jadi Penelayan Akan Dinilai Dan Alhamdulillah Saya Dalam Empat Bulan Terakhir Ini Saya Memang Turun Di Kampung Kampung Di Delapan Kabupaten Kota Hanya Yang Saya Belum Turun Itu Sulat Dengan Terjabah Tapi Di Seluruh Kabupaten Ini Dalam Lima Bulan Terakhir Saya Hampir Bulat Balik Jadi Saya Kira Itu Kuncinya Kita Mendekati Dan Memang Orang Tidak Memang Ada Poli Tadi Pak Dokter Bilang Benar Ada Identitas Itu Bagaimana Masih Ada Tetapi Perilaku Kita Itu Juga Menjadi Ukuran Saya Mungkin Pak Sawal Bisa Tahu Sendiri Saya Di Kelurahan Apa Dari Sisi Etnisitas Saya Bukan Orang Disitu Tapi Saya Pernah Tinggal Disitu Dan Ada Orang Calon Disitu Suaranya Saya Kelahkan Saya Menang Di TPS TPS Yang Ada Di Sitar 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 TPS Itu Saya Menang Padahal Saya Tidak Se-etnis Dengan Mereka Itu Saya Bisa Lihat Bahwa Ternyata Perilaku Kita Dengan Masyarakat Seperti Apa Jadi Janji-janji Manis Itu Memang Agak Sulit Kalau Sudah Begitu Kita Mungkin Ini Jadi Partai-partai Yang Lama Ini Tadi Memang Mereka Banyak Mengecohkan Dan itu Banyak Pendapat Banyak Pengamatan Seperti itu Tapi Lagi-lagi Masyarakat ini Kan Pragmatisme Ya kan Itu juga Menjadi Hal yang Padahal Memang Politik ini Butuh Kecerdasan Butuh Status Sosial Status Pendidikan Yang Memadai Sehingga Orang Bisa Melihat Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Bisa Lima Tahun Sekali Akhirnya Mereka Ribut Protes Ini Protes Itu Mengecewakan Tapi Yang Melihat Mereka Ya kan Justru Itu Lima Tahun Sekali Perlu Dievoluasi Pemilu Maksudnya Begitu Jadi Tidak Bisa Dipungkiri Memang Sekarang Masyarakat Demikian Pragmatismenya Nah Ini Yang Kita Ingin Menanamkan Nilai-nilai Kecerdasan Kepercayaan Diri Bahwa Kita Tidak Bisa Diukur Dengan Satu Rupiah Dua Rupiah Itu Perlu Membangun Itu Tapi Kunci Utama Tadi Yang Sekiranya Harus Lebih Dekat Itu Kunci Siapapun Mau Pintar Mau Bodoh Kalau Kita Dengar Masyarakat Saya Kira Tergantung Tidur Ya Tergantung Tidur Dan saya Di Almera Barat Orang Kristen Mili Saya Jadi Ada Masih berlaku Tapi Selain itu Juga Agama Jadi Memang Kita Percaya Dengan Hasil Survei Tapi Kadang Juga Kan Survei Survei Yang Ada Ini Kan Belum Bisa Kita Jadi Satu Pegangan Faktanya Di Lapangan Seperti Apa Kita Lihat Hanis Bawes Dan Yang Tidak Disangka Sampai Hasil Survei Di Atas Tiba Tiba Nah Ini Hal Hal Itu Sekirat Dilakukan Penampilan Apa Itu Bisa Menentukan Terima kasih Ini Cukup Cukup Benar Apalagi Tema Pertama Memang Luar Biasa Menghadirkan Pantai Tidak Gampang Apalagi Yang Padok Sibuk Dan Alhamdulillah Di Pemujung Pertemuan Hari Ini Malam Hari Ini Saya Mencoba Untuk Memperkenjam Lagi Komitmen Dari Partai Baru Dalam Terutama Dalam Segmentasi Politik Menkutara Karena Sampai Saat Ini Seperti Diskusi Kita Sebelumnya Bahwa Selama Ini Sejauh Ini Harapan Masyarakat Kepada Partai Yang Lama Bisa Dikatakan Seperti Itu Jauh Pangan Daripada Api Untuk Mengisi Kekosongan Atau Kepercayaan Publik Ini Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Partai Umat Untuk Menghasilkan Atau Mengujudkan Target Politik 2004 Ya Sesuai dengan Pengalaman Beberapa Kali Di dunia Polotik Terutama Carlek Itu Itu Sebenarnya Begini Partai Polotik Harus Mencerdaskan Masyarakat Itu yang pertama Kalau Pengalaman Pengalaman Kita Bagi Kadir-kadir Yang calon Ya Walaupun Toko Sekarang Sudah Sudah Terbiasa Di masyarakat Ini Walaupun Ketokohan Tapi Modal Uang Tidak Susah Ya Penting Kita Pasalem ini Sudah Pernah Menuduki DPR Provinsi Pernah DPR Kota Juga DPR Provinsi Sama-sama Tapi Ketika Yang baru-baru Ini Jangan Kita Andalkan Retorika DAPIL 3 Itu Saya Kampanye Sampai Di Ujung Sana Tidak Ada Satu DPR Provinsi Yang Kampanye Justru Itu Mereka-mereka Itu nanti Hari H Baru Main Uang Itu Yang Kita Mau Memberikan Pelajaran Kepada Masyarakat Saya Tidak Main Uang Saya Hanya Bagaimana Menyadarkan Masyarakat Tapi Itu Tidak Mapan Itu Tidak Mapan Bayangkan Keluarga Sendiripun Kalau tidak Ini Mereka Milih Orang lain Justru Itu Kerja kita Kerja Partai Umat Akan Turun Men Mencangraskan Masyarakat Dalam hal Pemilihan Pemimpin Barangkali Itu Maksud Maksud Itu Menaruh Menjadi Pertama Pemimpin Ketanya Tadi Menurut Sek Pertama Umat Soal Peninsial Apakah Sebagai Faktor Penentu Dalam Sebuah Pertama Pemimpin Saya Kira Tidak Relatif Maksud Saya Percaya Kalau Pana Caleg Atau Orang Yang Bertarung Buk Sampai Presiden Bupati Pasti Harus Orang Kaya Karena Memang Sosialisasi Diri Itu Betul Jadi Mulai Dari Baliho Saja Kalau Tau Pasal Baliho Ya Seperti Orang Seperti Saya Gak Mungkin Kalau Saya Memahami Seperti Masalah Uang Paling Tidak Menurut Saya Tidak Semua Kalau Masyarakat Awang Mungkin Sangat Memang Kesadaran Politiknya Gak Ada Dia Gak Ngeti Politik Dia Sangat Pragmatis Masyarakat Menengah Keatas Sudah Lebih Memiliki Kesadaran Tapi Tidak Kalau Saya Bertanya Tanya Apa Iya Semua Masyarakat Memang Harus Dibayar Atau Dia Minta Dibayar Karena Dia Gak Percayaan Lagi Kepercayaannya Yang Gak Ada Kalau Saya Percaya Sama Bapak Bapak Gak Bayar Sama Saya Kan Saya Mau Ada Yang Saya Dengar Di Jawa Ada Ada Caleg Yang Balih Dibuat Sama Masyarakat Kerelaan Mereka Buat Bimbang Saya Tetapi Ada Ini Menunjukkan Bahwa Ketika Raya Percaya Raya Polau Apakah Memang Karena Karispanya Yang Sudah Sangat Besar Atau Orang Seperti Sultan Sudah Lain Lagi Tapi Kalau Misalnya Saya Pikir Mungkin Karena Integritasnya Sudah Dinggi Sebelum Dia Caleg Dia Memang Sudah Dikenal Sebagai Tokoh Yang Sudah Berbuat Sosial Yang Cukup Jadi Saya Masih Saya Pikir Bahwa Saya Masih Percaya Bahwa Masih Ada Masyarakat Yang Berharap Adanya Politisi Yang Memang Menjadi Alternatif Saya Jujur Saja Saya Enggak Pernah Semangat Saya Pilih Cuma Satu Kali Secara Jujur Saya Pilih Amin Rais Satu Kali Itu Lagi Selatim Saya Pernah Pilih Tapi Setelah Itu Belakangan Saya Setelah Pilih Wali Kota Tapi Saya Tidak Propaganda Orang Saya Bapak Diam Karena Saya Bukannya Saya Masih Paling Tidak Menurut Saya Saya Masih Harapan Sedikit Ada Orang Yang Sampai Dia Datang Kita Kalau Kita Pilih Anak Kita Pilih Anak Karena Kita Kanal Anak Itu Saja Tapi Kita Ingin Bilang Anak Pasti Kalah Tapi Pilih Saya Tidak Datang Saya Bila Saya Tau Tidak 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 Guna Saya Pilih Saya Tidak 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 Saya Kira Apalagi Memang Kita Sudah Tidak Punya Uang Kalau Kita Tidak Punya Uang Terus Kita Pususkan Maju Kira-kira Apa Yang Aget Masih Kita Tidak Berhubungan Ya Sumber Jerman Kalau Saya Tau Kalau Saya Tidak Tidak Saya Naikkan Maju Kan Mestinya Saya Sudah Berhubungan Apa Yang Kira-kira Bisa Saya Jual Jadi Sudah Siap Berkonsekuensi Sudah Siap Berkonsekuensi Kalau Bapak Sudah Tahu Saya Punya Duit Terus Bapak Maju Kalau Bapak Percaya Duit Saja Menurut Saya Suruh Saja Orang Saja Maju Semua Semua Dere Kan Kita Tidak Daripada Orang Ini Tempannya Orang Orang Ada Doi Semua Ada Saya Sama Tempannya Di Kampus Ilmu Politik Semua Ini Doi Kalau Bidik Ilmu Politik Kita Saja Kita Hikip Semua Yang Nominal Kita Kesem Maju Saja Orang Disana Yang Kita Tahu Ya Ada Dua Suruh Saja Tidak Berarti Kalau Orang Yang Kaya Maju Kita Bilang Agamanya Beda Kan Ini Membuktikan Bahwa Buang Bukan Satu Satu Ada Faktur Agama Lagi Ini Menarik Diskusi Malam Ini Biar Bagaimanapun Seperti Tergantung Semua Kalau Pak Hadis Sendiri Pendekatan Uang Apa Untuk Memenangkan Perbohongan Khususnya Mas Misalnya Ya Itulah Bukan Banyak Ungkapan Masyarakat Ini Bila Segala-galanya Itu Uang Kan Tapi Segala-galanya Beruang Jadi Itu Saya Kira Hal-hal Yang Relatif 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 Karena Ada Memang Ada Yang Pakai Uang Menang Ada Yang Pakai Uang Kalah Ada Yang Tidak Pakai Uang Menang Ada Juga Tidak Pakai Uang Kalah Jadi Itu Sangat Relatif Tergantung Pola Pendekatan Dan Strategi Apa Yang Perlu Dilegukan Saya Kira Memang Apa Sekarang Ini Perlu Kita Mencernaskan Kepada Masyarakat Untuk Awasan Mereka Sehingga Pragmatisme Polotip Itu Harus Hindari Karena Yang Merugikan Kita Sendiri Nah Kita Kadang-kadang Kita Tidak Tahu Bahwa Mereka Yang Mencorkan Diri Apakah DPR Maupun Kuala Daerah Ada Ada Orang-orang Yang Berlukan Mereka Di Baking Yang Oleh Cukung-Cukung Di Belakang Ada Sponsor-Sponsor Yang Mereka Itu Pada Saat Nanti Dulu Sebagai Kepala Daerah Gubernur Wali Kota Bupati Anggota DPR Mereka Sudah Bicara Lagi Mereka Bicara Kepentingan Di Belakang Mereka Nah Itu Kita Bisa Lihat Sekarang Nah Kita Bisa Saksikan Anggota DPR Sekarang Ini Anggota DPR Provinsi Aja Tidak Tidak Pernah Kita Lihat Mungkin Dalam Satu Tahun Baru Ada Satu Orang Anggota DPR Ngomong Di Media Kita Baru Tahu Tapi Harusnya Anggota DPR Setiap Sampai Harus Ngomong Masyarakat Ini Sudah Sangat Ini Mereka Sudah Tergadaikan Nah Itu Kita Perlu Beri Keserahan Masyarakat Jangan Sampai Belakang Hari Kita Bapetok Apa gunanya Kita Terima 200-300 Ribu Tapi Kemudian Kita 5 tahun Itu Terminsal Saya kira Itu Jadi Pemirsa Baiklah Setelah Kita Mendengar Penjelasan Dari Partai Masyarakat Dan Partai Umat Dan Resep-resep Yang mumpul Dari Pak Dokter Saya kira Ini menjadi Referensi Bagi Partai Umat Dan Partai Mas Sini Pada Khususnya Khususnya Saya Sampai Dari Diskusi Malam Semoga Apa yang Menjadi Resep Dari Pak Dokter Ini menjadi Referensi Untuk Menulang Suara Di Pemirsa 2014 Lagi Semalam Saya Menutupi Acara Diskusi Malam Ini Saya Ingengar Prosing Statement Dari Partai Umat Provinsi Malam Putara Silahkan Terima kasih Apa Memperkenalkan Tahun 2020 Sehingga Kita Bangkit Dan Kita Mengajak Kita Memanggil Kepada Semua Untuk Bagaimana Kita Marilah Bersama-sama Bergabung Dalam Partai Partai Masyumi Untuk Kita Bisa Memperjuangkan Spesial Aspirasi Rakyat Ya Dalam Rangka Mencindakan Rakyat Dengan Memberikan Pola Anutan Yang Baik Bukan Apa Masyarakat Kita Hindari Praktik Praktik Manipolitik Pragmatisme Politik Tapi Kita Betul-betul Dengan Hati Nurani Kita Memilih Pemimpin Yang Benar-benar Kita Percaya Saya Kira Itu Yang Menjadi Kunci Kita Supaya Betul-betul Apa Yang Kita Inginkan Perubahan Yang Terjadi Di Masyarakat Bisa Terujud Karena Dilaksanakan Orang-orang Yang Dapat Dpercaya Bukan Karena Atas Pesan Sponsor Sekiranya Terima kasih Pak 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 Bisa 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 Bantung Bisa Bantung Bisa 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 Partai Barulah Semoga Mereka Bisa Berpeluang Besar Memenangkan Atau Bisa Mendistribusikan Program Mereka Di Perlimen Khususnya Di Wilayah Kudisi Kami Juga Terima kasih Kepada Pak Doktor Memberikan Pencerahan Jadi Bahan Kami Untuk Mengolah Lebih Lanjut Saya Jadi Ini Saya Merasa Saya Atas Memberikan Bisa Seri Ya Bapak Bapak Senior Saya Banyak Bicara Seri Ya Saya Juga Sangat Senang Saya Bangga Saya Dihutang Sama Bukun Pak Sisi Berkenau Dengan Pak Asman Pak Hal Sisi Ya Sistim Politi Kita Memang Mahal Sistim Pemilihan Langsung Tapi Kita Mau Perlemen Lagi Rasanya Kita Setback Lagi Dan Ini Merupakan Sistim Yang Mau Nama Harus Tidak Terima Nah Saya Berharap Dengan Dua Pantai Partai Partai Baru Terutama Partai Umat Dengan Partai Mas Ini Menjadi Alternatif Bisa Mudah-mudahan Hadiran Bapak Bapak Ini Partai Bapak Ini Bisa Menawarkan Bagasan Bagasan Baru Lebih Segar Kondisi Masyarakat Yang Bisa Memanfaatkan Begitu Kejimuhan Masyarakat Ini Bisa Dimanfaatkan Apa Nggak Bisa Saya Kira Itu Perlu Kecerdasan Dalam Mengusul Strategi Pengalamannya Kan Sudah Sangat Banyak Tinggal Tambah-tambah Sedikit lagi Kan Sokati Mantap Ya Saya Kira Saya Berharap Bapak Berdua Sukses Sini Assalamualaikum Assalamualaikum Diskusi Kita Pada malam hari ini Nantikan Diskusi Dan Isu Dan Tema Yang Menarik Hanya Di Channel Bungsalut News TV Channel Timur Terpercaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax